Ini dia kandang terbaru jam 9 Yang kemarin kita bikin custom Khusus buat menyambut si mocha lahiran Dan beberapa betina lain yang akan lahiran juga Jadi si kandang ini kita bikin full dari kayu palet Dipareasikan dengan wire mesh atau ram kawat ya Ya kurang lebih ukurannya ini 175 cm Nah jadi si wire meshnya kita pasang di depan dan di atas Jadi fungsinya buat sirkulasi udara yang masuk Biar lebih optimal Dan cahaya yang masuk juga sama Nah ini bagian depannya ya Nah ini lampu pemanas Jadi kita bisa pasang di atas atau di depan Ya sesuai kebutuhannya Oke kita masuk ke dalam ya Nah untuk area dalam ini kurang lebih 120 cm ya Lebarnya Jadi ini area utama untuk si kucing biasanya lahiran Dan kittennya menyusu ya bayi-bayi biasanya Nah ini ada box makanan yang kita bikinkan juga buat induknya Untuk bagian kanan ini kita bikin ruangan sekitar 50 cm ya lebarnya Jadi kita tempatkan liter box atau box pasir nih Jadi kita pisahkan dari ruangan utamanya Nah ini kita lihatkan dari samping luar ya Jadi pintunya itu bisa diangkat Ya jadi sistemnya ditarik Jadi pegawai atau ART kita bersih-bersih gak perlu dari dalam ya Jadi cukup dari luar Karena biasanya kalau si liter box dia gabung dengan area utama Itu pas lagi bersih-bersih si pasirnya bisa keluar ya Jadi mengotori area utamanya Sedangkan kan ini buat bayi-bayi kucing ya Bayi-bayi kucing kita Jadi harus tetap bersih terjaga ya Kebersihannya Dan meminimalisir si pasirnya Jatuh ya berantakan Oke kita lanjut Apa aja yang mesti kita siapkan Untuk kelahiran si Moka nih Buat teman-teman yang mungkin Sering tanya-tanya juga Apa aja sih yang kita harus persiapkan Untuk kelahiran kucing-kucingnya ya Tonton terus videonya sampai akhir ya GAS Jadi pertama Sama yang kita siapkan Tuh si Mokanya udah di dalam ya Handuk ya Handuk ini penting Kemudian ada glove Atau sarung tangan dari latex ya Kemudian ada cairan infus atau NACL Jadi ini buat membersihkan bekas darah Ada antiseptik juga ya betadine Alkohol pasti Itu harus selalu kita siapkan Tisu kering Kapas Dan yang paling penting ini Ini adalah gunting Buat penjepit Ari-ari Atau Bali kucing ya Nah jadi kita Ketika Kucingnya lahir Ya kurang lebih Satu senti lah ya Kita jepit Ari-arinya Kita diamkan Satu Hingga dua menit Supaya peredaran darahnya Berhenti ya Jadi gak terinfeksi lah Bakteri gak masuk ke hari-arinya Baru kita gunting Ya pakai gunting biasa aja boleh Kebetulan ini gunting medis ya Gunting stainless Jadi diusahakan guntingnya Satu stainless ya Supaya menghindari karat Lalu ada Moloko Nah moloko ini tuh Suplemen Pembantu Penambah Asi ya Ini yang dipakai Biasa buat ibu-ibu ya Nah untuk kucing Kita pakainya Dosisnya Seperempat Nah kemudian Ada nipple Jadi miracle nipple Biasanya kita sebut ya Jadi ketika kita Mendapati Indukan kucing Yang Air susunya sedikit Kita bantu dengan susu formula Menggunakan Si nipple ini Jadi kesemua ini Tool-tool Atau alat-alat Yang mesti kita siapkan ya Kita tengoknya si Moka Moka Ini dia si Moka Berwarna coklat Ya Moka ya Coklat hitam Lihat Cairan yang udah keluar Lumayan banyak ya Jadi per malam ini Moka udah banyak Mengeluarkan cairan Itu tandanya Dia akan segera Melahirkan ya Jadi tanda-tanda Kucing Memelahirkan itu Dia gelisah Makannya berkurang Napsunya ya Napsu makannya Terus mengeluarkan cairan Dan kadang Dia cari pojokan ya Jadi cari tempat Yang aman Yang melahirkan Biasanya begitu Tuh Lihat Ada cairan yang keluar Dari kelaminnya Berwarna putih Kental ya Sedangkan yang tadi Di underpat itu Cairannya encer Nah Jadi mudah-mudahan Si Moka ini Lahirnya normal ya Gas Disini ada Yang kita siapkan nih Induksi ya Jadi nanti Kenapa kita harus Induksi si Moka Nanti kita ceritakan ya Detailnya Nah ini ada Alkohol swab ya Untuk Mengelap bagian kulit Sebelum disuntik ya Oke kita lakukan Tindakan induksi dulu Sama si Moka nih Kita siapkan si Mokanya Ayo Moka Naik ke atas Iya Kita siapkan Alkohol swabnya Mudah-mudahan Lancar nyentiknya ya Moka kamu mau di Njus-njus dulu ya Moka Sabar ya Jangan teriak ya Pinter Satu Dua T Cus Aduh Gimana Moka rasanya Oke kita Lap lagi ya Bagian kulit yang Barusan kita Induksi Sambil kita Nunggu Beberapa waktu Sampai dia Terasa mulas Nanti biasanya Kalau udah mulas-mulas Dia ngehejin Guys Duh Bahasa Inggrisnya Apa ya ngehejin Ngehejin Bahasa Inggrisnya Apa Ngeden Oke kita Biarkan dulu Moka Beberapa saat Sambil kita Pantau Kontraksinya ya Biasanya sih Nggak lama ya Setelah lepas induksi Itu Hitungannya cepat banget Biasanya cuman Ya sekitar Dua menit Gitu udah langsung Kerasa ya Satu dua menit Udah langsung Kerasa Nah dia udah mulai Jilat-jilat Kelaminnya Nah ini Kondisi Dimana dia Mulai merasakan Kemulesan gas Seperti Pengen Ngising Nah dia udah Berapa kali Balik-balik ke toilet Bulak balik ke toilet Sampai pasirnya Berantapan gas Ada di Underpad ya Nah Dia juga barusan Udah balik lagi ke toilet Balik lagi ke underpad Balik lagi ke toilet Mudah-mudahan dia Nggak ngedennya di Toilet ya Kita atur dulu Cahaya lampunya ya Karena pada dasar Pada dasarnya Kucing itu Kalo mau melahirkan Dia sukanya Di ruangan Yang gelap ya Jadi Jangan aneh Kalo kucing itu Nyari ruangan Yang gelap-gelap nih Untuk dia bisa Melahirkan Gitu Sepertinya Si Moka Udah mulai Ngeden-ngeden Jadi Sudah ada mulai Kontraksi ya gas Mudah-mudahan Segera Keluar ya Bayi kucingnya nih Ayo Moka Kamu bisa Nah Makin kenceng aja Aduh Saya harus segera Memanggil bidan Kemarin Saya impor bidan Dari Irakas Jadi langsung Kita impor Ibu bidan Cepat Ini Moka Udah keliatan Tuh Udah keliatan Buntutnya Alhamdulillah ya Tapi sayang nih Buntutnya nih Sepertinya yang Keluar duluan Nah biasanya nih Kalo udah begini Kita harus bantu nih Ayo bidan cepat Mudah-mudahan Anaknya selamat ya Tuh Liat Harus ditarik itu Nah Alhamdulillah Hirobilalamin Akhirnya dapat Dikeluarkannya Dengan bantuan Bismillah ya Bidan dari Irak ini Yang sudah lihai Tapi sayangnya Saya gak bisa Memvideokan ya Karena tadi saya Harus bantu Miss Nita Untuk Mempersiapkan Alat-alat Gitu guys Kita jepit dulu nih Tali pusarnya Atau Tali placentanya Kurang lebih Satu Atau Dua menit Supaya Pendarahannya Berhenti Dan Jadi rapat ya Ujungnya nanti Setelah digunting Jadi kalau Mesti berongga Itu Memberikan Kesempatan Bakteri Masuk ke dalam Pusarnya Nah Kalau masuk Karena infeksi Di pusar Itu bisa Menyebabkan Kematian Jadi bisa Menyebabkan Kematian Buat Si kitannya Sendiri Karena Menyerang ke Organ-organ Dalam Sekarang Sekarang Kita lagi Tempelin Si bayinya Ke Puting Induknya Jadi nanti Di Bagian anak Yang kedua Insya Allah Kalau lahir Survive Kita akan Lebih detail Jadi tadi Stock videonya Agak sempat Terganggu Sekarang Kita Bantu Anaknya Menyusui Kesimoka Karena Anak yang lahir Itu Dia masih Meraba-raba Puting Induknya Ada dimana Nah Proses ini Ini tuh Manfaatnya Untuk Kedua belah Pihak Untuk bayinya Ya juga Untuk induknya Nah Untuk bayinya Susu asih Pertama Dari induknya Ini Itu tuh Mengandung Gizi Yang Sangat Baik Buat Kelangsungan Hidup Si bayi-bayi Kucingnya Nah Jadi ketika Si bayi-kucing ini Pertama kali Meminum Air susu Asih Dari induknya Itu Sangat Banyak Manfaatnya Manfaatnya Apa aja Jadi Ketika Si induknya Ini Si mocha Ini Sudah Melalui Tahap Vaksin Kemudian Dapet Gizi Nutrisi Multivitamin Yang cukup Nah Itu tuh Ditularkan Ke Anaknya Jadi Anaknya Nanti Lebih Punya Antibody Atau Imunitas Begitu Jadi Dia bisa Survive Itu Gara-gara Asih dari Si induknya Ini Kemudian Ketika Anaknya Menyusui Si mocha Merasa terbantu Karena Pada umumnya Apalagi Si mocha Air susunya Banyak banget Jadi Produksi Asihnya Bagus Jadi Kita Nggak butuh Bantuan Obat Penambah Asih Atau Moloko Tadi Itu Nah Ketika Bayinya Meminum Si Air Asih Si mocha Ini Yang tadinya Dia merasa Pegel Pegel Karena Ada Pembengkakan Di Bagian Susunya Itu Ketika Bayinya Meminum Air Asih Itu Jadi Lancar Jadi Yang tadinya Kadang Beku Air Susunya Itu Lama-lama Dia Bisa Jadi Lembek Dan Kita Juga Bantu Keluarin Air Asihnya Jadi Sebelum Anaknya Keluar Kita Itu Bantu Air Asihnya Kita Keluarin Dengan Cara Kita Picit Nah Ketika Air Asihnya Udah Keluar Nah Itu Biasanya Melancarkan Semua Asih Yang Ada Di Masing-masing Puting Gitu Ceritanya Gas Kurang lebih Gitu Nah Kita Sampai Terus Ulus Nanti Mudah-mudahan Anak kedua Ya Survive Insya Allah Kita Akan Lebih Detail Lagi Ya Karena Tadi Maaf Stok Videonya Agak Kurang Bagus Karena Ya Malumlah Ya Anak Pertama Yang Keluar Nih Kadang Suka Bikin Kita Jadi Ribet Oke Guys Sudah Mulai Ada Kontraksi Ya Simokan Untuk Anakan Yang Kedua Dengan Diberikan Kelancaran Sambil Kita Menunggu Moka Terus Kontraksi Kita Bantu Lagi Anaknya Untuk Mendapatkan Asi Jadi Kita Bantu Tempel Memastikan Si Anaknya Ini Dapat Menyedot Menghisap Bahasa Indonesia Dapat Menghisap Si Air Susu Dari Si Moka Ya Malum Ya Gas Kalau Beli Betan Bahasa Indonesia Ya Malum Mudah Tua Nah Udah Makin Kenceng Aja Kontraksinya Ayo Mi Siap Siap Ini Kayaknya Akan Keluar Sudah Nampak Apakah Yang Keluar Akan Kakinya Dulu Atau Kepalanya Dulu Nah Sepertinya Ini Kepalanya Dulu Mudah Mudahan Kalau Kepalanya Dulu Aman Kita Nggak Perlu Bantu Tarik Sampai Hampir Full Oh Ternyata Kepalanya Nyangkut Ayo Mi Ini Harus Ditarik Ini Kalau Nggak Takutnya Bisa Meminum Air Ketuban Kalau Sampai Pecah Di Dalam Air Ketuban Ternyata Kita Bantu Tarik Ayo Mi Tarik Ayo Bentar Dulu Katanya Masih Belum Waktunya Ayo Mi Tarik Takutnya Kepalanya Nah Tuh Kan Jadi Memang Betul Kepalanya Yang Terakhir Keluar Duluan Tapi Itu Yang Kuning Kuning Yang Bisa Jadi Racun Buat Si Bayinya Kalau Sampai Terhirup Atau Tersedot Oleh Hidungnya Maupun Mulutnya Itu Kalau Sampai Tersedot Bisa Masuk Paru Dan Menyebabkan Kematian Buat Kiten Oke Lanjut Kita Langsung Treat Anak Bayinya Jadi Sementara Si Moka Masih Sibuk Sama Apa Apakah Hari Harinya Juga Ikut Keluar Kayaknya Masih Nyangkut Nah Ini Buat Teman Teman Yang Menyaksikan Kegiatan Ini Kita Bantu Lap Bersih Bersih Ini Bukan Bermaksud Kasar Karena Ini Sama Halnya Ketika Induk Menjilati Anaknya Pada Saat Baru Brojol Si Bayinya Biasanya Dia Jilat Jilat Fungsinya Untuk Membantu Anaknya Supaya Cepat Bisa Bernapas Dengan Bayi Itu Sudah Naluri Seorang Induk Terhadap Bayinya Nah Cuman Kalau Disini Kita Lebih Prepare Semuanya Kita Bantu Dari Awal Jadi Kita Bersihin Mukanya Supaya Memastikan Tidak Ada Cairan Yang Masuk Kedalam Lubang Hidungnya Maupun Mulutnya Jadi Kalau Perlu Kita Sedot Kalau Ada Cairan Yang Nempel Di Hidungnya Kita Lap Terus Sampai Kering Kita Bersihkan Nah Kita Gosok Gosok Pastikan Dia Bernafasnya Baik Dan Biasanya Ciri Mereka Survive Dan Bernafas Dengan Baik Itu Kalau Mereka Udah Teriak Jadi Pada Saat Mereka Teriak Wah Kita Seneng Alhamdulillah Anaknya Kedua Survive Insya Allah Warnanya Coklat Jadi Anak Pertama Tadi Lila Yang Kedua Ini Warnanya Coklat Ini Kita Tidak Jepit Karena Memang Saat Pada Putus Tadi Ari Ujungnya Itu Sudah Putih Biasanya Itu Udah Rapet Jadi Udah Lebih Bisa Aman Kita Tetes Betadine Tetes Betadine Atau Antiseptik Untuk Menghindari Ada Bakteri Supaya Tidak Menjadi Infeksi Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Bahayanya Infeksi Di Pusar Itu Bisa Menyebabkan Kematian Buat Si Kitten Terus Kenapa Dikeluarin Oh Anaknya Belum ada Teriakan Jadi Untuk Memastikan Anaknya Supaya Berteriak Takutnya Ada Cairan Yang Masih Ada Di Tenggorokan Yang Terkelan Jadi Menghalangi Rongga Tenggorokannya Kita Bantu Goyang Goyang Ini Bukan Penyiksaan Jadi Memang Sudah Sesuai SOP Dan Pakai Perasaan Yang Pasti Jadi Selalu Kita Gosok Kondak Karena Kita Merasa Lega Kalau Dia Sudah Bisa Teriak Seperti Ini Ketika Dia Udah Teriak Udah Lega Biasanya Ya Udah Mereka Bisa Bernafas Dengan Baik Tidak Ada Yang Menghalangi Saluran Pernapasan Maupun Tenggorokan Nah Kesempatan Untuk Survive Atau Hidupnya Itu Lebih Tinggi Nah Sepertinya Simoka Udah Nggak Sabar Pengen Ngurus Anaknya Udah Lihat Lihat Aja Dari Tadi Mudah Mudah Simoka Si Salah Satu Ibu Yang Pandai Mengurus Anaknya Karena Ketika Awal Kali Lahiran Biasanya Induk Itu Nggak Langsung Jago Untuk Ngurus Anak Tapi Ada Juga Yang Langsung Jago Ngurus Anak Memang Nggak Semuanya Sama Rata Nah Mudah Mudah Si Moka Indukan Yang Pandai Mengurus Anak Dia Membersihkan Kotorannya Mau Nge Grooming Terutama Kotoran Kotoran Yang Keluar Dari Ya Seperti Air Kencing Puk Nah Kalau Si Mokanya Seorang Ibu Yang Telat Itu Kita Nggak Perlu Bantu Anaknya Untuk Pipis Dan Puk Karena Nanti Tugasnya Udah Diambil Alih Sama Si Moka Hei Sana Ngapain Kamu Hei Ikut Nongkrong Si Mana Ternyata Dia Lagi Nonton Si Moka Lahiran Sana Seperti Biasa Kita Bantu Anak Yang Kedua Juga Sama Ya Kita Bantu Tempelin Di Puting Si Moka Supaya Dia Dapat Asih Pertamanya Kita Kasih Si Moka Telur Merah Apa Kuning Merah Apa Orang Tapi Biasanya Kita Sebut Kuning Telur Walaupun Warnanya Orange Jadi Boleh Telur Ayam Kampung Boleh Telur Ayam Negeri Tapi Yang Mengandung Omega Biasanya Yang Warna Kuning Telurnya Orang Jadi Supaya Dia Dapat Tenaga Nah Sudah Kontraksi Oke Saya Cut Kontraksi Kontraksinya Kita Lanjut Ke Anakan Yang Ketiga Mudah Mudahan Dia Bisa Survive Seperti Anak Yang Pertama Dan Yang Kedua Ayo Udah Keluar Itu Udah Nah Kan Kepalanya Nyangkut Duluan Eh Nyangkut Duluan Kepalanya Yang Terakhir Keluar Nah Ini Sepertinya Sepertinya Air Ketubannya Terminum Atau Tersedot Oleh Hidungnya Ya Jadi Ketika Dia Bernapas Karena Air Ketubannya Pecah Di Dalam Jadi Cairan Yang Kuningnya Itu Kalau Tersedot Selimungnya Jadi Racun Buat Dianya Apalagi Kalau Sampai Masuk Paru Paru Nah Ini Kita Lagi Upayakan Karena Yakin Kita Melihat Dia Menyedot Air Ketubannya Karena Air Ketuban Yang Keluar Tadi Yang Kuning Itu Jadi Ada Tapi Sedikit Karena Pecah Di Dalam Nah Kenapa Bisa Terhirup Karena Ketika Ketuban Itu Belum Pecah Dia Di Dalam Maksim Menghirup Oksigen Ya Nah Ketika Pecah Yang Dihirup Ya Udah Jadi Cairan Nah Itu Yang Menyebabkan Pada Saat Melahirkan Dalam Kondisi Tertentu Si Kucingnya Bisa Mati Gara Gara Menelan Atau Menghirup Air Ketuban Ini Kita Lagi Usahakan Terus Usap Berikan Sok Ya Apa Bukan Sok Terapi Apa Namanya Ya Kita Agak Lebih Kuat Untuk Mengusap Supaya Mendorong Air Ketuban Yang Tertelan Atau Terhirup Olehnya Itu Bisa Keluar Nah Juga Kita Harus Bisa Bantu Sedot Ya Jadi Kita Harus Sedot Itu Yang Ada Di Dalam Melalui Hidung Atau Melalui Mulut Kita Coba Bantu Sedot Kita Akan Cepat Untuk Bantu Menyedot Air Ketuban Yang Masuk Mudah Mudah Keluar Ayo Mi Pasti Bisa Nah Sudah Mulai Keluar Sepertinya Baru Sedikit Ya Karena Ini Pasti Yang Tersedak Air Ketubannya Itu Banyak Ya Sambil Kita Usap Usap Dulu Ya Membantu Supaya Mengeluarkan Sedot Lagi Untuk Yang Kedua Kalinya Saya Mesti Yakin Mesti Banyak Dalamnya Tuh Wah Pantes Jadi Kucing Akan Lemas Dan Akan Sulit Bernapas Kalau Dia Terlalu Banyak Minum Air Ketuban Ya Mungkin Kalau Cuman Sebatas Masih Sampai Ke Ujung Lubang Hidung Atau Kemulut Kita Masih Bantu Dengan Usap Atau Tepuk Tepuk Bisa Keluar Tapi Kalau Sudah Tersedot Ke Bagian Apa Kedalam Paru Itu Sulit Kita Bantu Sedot Lagi Ayo Mi Mudah Mudahan Ya Teman Teman Doanya Mudah Mudah Survive Karena Kita Ini Juga Sambil Live TikTok Jadi Teman Teman Yang Ada Di Rumah Bisa Menyaksikan Live Langsung Proses Kelahiran Simoka Jadi Bagi Teman Teman Yang Punya Kucing Di Rumah Yang Belum Sama Sekali Pernah Mengalami Ngetreat Kucing Yang Mau lahiran Ya Mungkin Kita Caranya Seperti Inilah Semakin Lemas Keliatannya Masih Terus Kita Upayakan Nafas Nafasnya Masih Ada Denyutnya Masih Ada Tapi Tipis Banget Nih Ya Kita Sedih Ya Kita Sedih Kalau Ada Momen Seperti Ini Ya Nah Ini Kita Coba Lagi Bantu Terus Kita Coba Hangatkan Pake Lampu Biar Nampak Jelas Jadi Kalau Bernafas Ada Nafas Itu Bisa Kita Lebih Jelas Lihatnya Karena Hembusan Nafas Sekecil Apapun Itu Penting Banget Untuk Memastikan Bahwa Dia Bisa Survive Atau Tetap Akan Mati Nah Tadi Sempat Terlihat Yang Dirasakan Oleh Istri Saya Mesti Ada Nafas Nya Aduh Kamu Lucunya Ya Ya Allah Mudah Mudah Jangan Sampai Meninggal Ya Jadi Ini Proses Kita Bantu Untuk Meluarkan Ya Jadi Ini Bukan Tindakan Kekerasan Bukan Berarti Kita Tidak Kasih Nama Kiten Tapi Tindakan Seperti Ini Penting Nah Kita Perhatikan Terus Ya Apakah Dia Mesti Ada Nafas Sambil Nanti Kita Bantu Sedot Lagi Jadi Teman Teman Di Momen Ini Kita Boleh Bersedih Ya Tapi Juga Kita Tidak Boleh Lebah Jadi Memang Hal Seperti Ini Bukan Lagi Domain Kita Karena Urusan Nyawa Urusan Tuhan Kita Cuma Melakukan Yang Terbaik Atau Selalu Do the best Sama Hewan Peliharaan Kita Terutama Kucing Sudah Tidak Bernafas Akhirnya Mati Juga Teman Teman Jadi Ya Memang Ada Sampur Tangan Manusia Jadi Ada Kelalaian Kita Juga Sampurasi Tadi Kita Kurang Cepet Untuk Membantu Menarik Si Bayi Ini Keluar Dari Rahim Induk Jadi Akhirnya Ketubannya Pecah Jadi Ketubannya Pecah Duluan Dan Dia Menyedot Atau Menghirup Air Ketubannya Jadi Jadi Walaupun Dari Takdir Tetap Jadi Pelajaran Juga Buat Kita Dan Teman Teman Di Rumah Memang Momen Seperti Sekarang Ini Itu Sangat Bisa Terjadi Ya Walaupun Kita Yang Sudah Banyak Mengalami Kelahiran Kelahiran Kucing Tapi Selalu Ada Kejadian Seperti Oke Untuk Kontraksi Berikutnya Akan Kita Pantau Terus Mudah Mudahan Anak Yang Berikut Itu Bisa Survive Dan Kita Lebih Cekatan Lagi Menang Ulanginya Karena Sudah Bisa Kita Lihat Atau Kita Rabak Perutnya Si Moka Ini Mungkin Mesti Ada Sekitar Dua Ekoran Lagi Kurang Lebih Dia Udah Mulai Kontraksi Lagi Ya Kita Sama Sama Doakan Mudah Mudahan Anak Yang Keempat Sebetulnya Karena Yang Anak Ketiga Mati Anak Yang Keempat Ini Mudah Mudahan Survive Amin Alhamdulillah Jadi Ternyata Yang Keluar Kepala Dulu Anak Yang Keempat Jadi Kalau Keluarnya Kepala Kita Lebih Lega Tapi Tetap Kita Lap Bagian Mukanya Supaya Memastikan Tidak Ada Air Ketuban Yang Terhirup Dan Kita Lebih Ke Tidak Bantu Tarik Biar Si Moka Yang Melepaskan Sendiri Tapi Tetap Ari Arinya Putus Nanti Biasanya Keluar Ini Kita Treat Seperti Biasa Sama Hal Dengan Kitten Yang Lahir Duluan Tadi Oke Sekarang Kenapa Si Moka Ini Makan Plasentanya Langsung Nah Jadi Ada Beberapa Hal Kenapa Setiap Indukan Kucing Itu Makan Plasentanya Selain Yang Pada Umumnya Kita Ketahui Itu Juga Ngandung Gizi Nutrisi Buat Nambah Energi Si Indukannya Hal Lain Juga Mungkin Kalau Saya Baca Baca Literasinya Beberapa Ratus Tahun Yang Lalu Itu Kenapa Selalu Plasentanya Dimakan Sama Induknya Supaya Menghindari Dari Para Predator Karena Si Plasenta Ini Bagunya Amis Menyengat Dan Dapat Mengundang Para Predator Untuk Memangsa Kiten Kiten Dan Kemudian Supaya Tidak Terhalang Ruangnya Takutnya Nanti Digalei Sama Anak Anak Digalei Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Terinyak Inyak Nah Nanti Takutnya Kalau Dibiarkan Ada Lalat Ada Semut Si Plasentanya Ini Jadinya Ter Apa Tertular Kotoran Silalat Jadi Ada Bakteri Itu Kalau Bisakan Sampai Dijilat Atau Dindus Sama Kitannya Itu Berbahaya Buat Kitannya Jadi Ya Diantaranya Itulah Dipastikan Kalau Kita Untuk Si Moka Ini Supaya Terus Memakan Hari-harinya Yang Pasti Yang Paling Utama Itu Bisa Nambah Energi Buat Si Mokanya Sendiri Dan Alhamdulillah Si Moka Ini Langsung Dilumat Sampai Habis Sampai Hari-hari Yang Sudah Anak Keempat Ini Tidak Ada Sisanya Dimakanin Terus Sama Si Moka Oke Kita lanjut Ke Anak Berikutnya Sepertinya Ada Satu Ekor Lagi Kita Pantau Terus Kontraksinya Bersyukur Tadi Anak Yang Keempat Alhamdulillah Lancar Banget Tadi Dan Anak Survive Moka Lihat Anak Anak Kamu Lucu Lucu Moka Mane Memoyoy Si Moka Ini Tidur Pules Ya Mungkin Kelalahan Ya Pasti Banyak Energi Yang Terkuras Lihat Anak Anak Nya Lucu Lucu Ini Yang 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 Lila Yang Kiri Lilak Ya Nah kelaminnya ini tadi kita lihat Dua jantan lilac, satu betina coklat Tuh teman-teman mau doanya ya Anakan berikutnya nih mungkin masih ada sekitar satu ekor lagi nih Sudah mulai kontraksi nih Ayo Mi Ini sepertinya ya Entah nih apa kepala dulu Oh bukan Mi, kayaknya Mi bukan kepalanya ini Ini anaknya sepertinya besar nih Ayo cepet Mi Itu kakinya dulu itu kepalanya mesti nyangkut Kita bantu tarik ya Mudah-mudahan bismillah ya Kita bantu tarik Ini karena kepalanya yang terakhir keluar ya Mudah-mudahan tidak seperti anak yang ketiga ya Keburu terselamatkan Iya Mi itu Itu kakinya dulu Mi Ayo kita gak boleh telat Wah memang susah banget nih kayaknya anaknya gede Mi Nah Alhamdulillah Tapi tadi kita lihat placentanya Eh placentanya Air ketubannya yang kuning-kuning itu ya banyak keluar di luar ya Dan ketika anaknya mengeluarkan Eh Nggak Mangap-mangap bahasa Indonesia nya apa tuh Mi Ya gitulah Mulutnya terbuka Nah itu tadi Dan hidungnya terlihat bernafas Tidak ada air ketuban yang terhirup ya Dan teriak juga dia Nah Alhamdulillah Kita seneng banget nih Ya kita treatment seperti biasa ya Ini warnanya lilak ini Atau Oh coklat Ini warnanya coklat Jadi besar ya Memang bayinya besar Sampai tadi si Moka pun teriak Teriak kesakitan mungkin ya Ngedennya karena terlalu gede Anaknya Alhamdulillah Kalau lihat dari Gias kursi anak ini Di aktif Tidak lemes Seperti anak yang ketiga tadi ya Nah jadi totalnya Sudah 5 ekor 4 yang berhasil survive Insya Allah ya ini ya Tapi feeling saya sih Survive Oke Moka Langsung makan hari-harinya ya Pinter Moka pintar Ya seperti biasa ya Ini proses Ngetreat Ya treatment buat Kita yang baru lahir ya Tadi kita udah jepit Udah kita potong Sekarang kita kasih betadine Oke teman-teman Nanti kalau ini Ternyata memang anak terakhir Kita lanjut besok ya Jadi prosesnya Moka lahiran ini Kita ceritakan dari Kita ceritakan sekarang lah ya Oke jadi si Moka ini Ketadi malam Itu kontraksi Dan mengeluarkan cairan Eh sorry Mengeluarkan cairan Tapi tidak ada kontraksi Yang berarti ya Jadi dia tuh gak ngeden Gak mulas gitu ya Jadi kayak yang biasa-biasa aja Tapi cairan keluar Nah sampai pagi hari Tetap masih seperti itu Akhirnya kita WSG Kita bawa ke klinik Alhamdulillah Alhamdulillah detak jantung anak-anaknya itu Nah itulah Kucingnya Tidak terdapat air ketuban di tenggorokan Di hidungnya itu kita serem banget deh Pokoknya kalau udah seperti itu ya Nah jadi Poinnya Ketika Cesar itu tidak dilakukan Karena mereka Si Moka nya Berhasil Kontraksi langsung Setelah diinduksi ya Kita syukur Senang sekali ya Kita Kita lega banget nih Gak harus melalui fase Cesar ya Tapi Kelahiran dia ini berlanjut Gak sebentar Tapi gak lama juga guys Jadi kesimpulannya Kita itu seneng banget Merasa bersyukur Kelahiran si Moka ini Gak memakan waktu yang lama ya Jadi setelah kita induksi Jam 3 sore Itu langsung Gak sampai Ya mungkin Sekitar 3 menit lah ya Itu langsung kontraksi Langsung melahirkan Anak pertama Sampai anak kelima ya Walaupun kita sempat bersedih Di Anak ketiga ya Karena anak ketiga Kita udah lakukan yang terbaik Yang ternyata Gak survive Karena kelalaian kita juga Lambat Mengeluarkan Atau membantu si Moka ini Mengeluarkan anaknya Nah jadi itu jadi pelajaran Buat kita ya Dan memang dari beberapa Atau dari Mungkin sekitar puluhan Betina Yang sudah lahiran Maksudnya Kita sudah Apa Membantu Kucing lahiran Mungkin hanya ya Mungkin hanya 2 atau 3 Kelahiran aja Yang anaknya itu Survive semua Nah Sebagian besar Itu Dalam setiap kelahiran Ada aja Anak Yang mati Ya itu Bisa jadi karena Kurangnya kita Cekatan Atau ada faktor lain Karena memang Dalam kandungannya Juga sudah mati Ya Atau Kadang juga kita Bisa menemukan Ketika keluar Itu lancar Dia gak minum air ketuban Gitu ya Tapi tiba-tiba Lemes mati Dan itu yang Kita bikin jadi misteri ya Jadi Kita Sering berpikir itu Atau mencari Sebab itu Kenapa ya Nah Ya walaupun kita Bersedih Itu tadi Kita gak boleh lebay ya Karena Yang punya domain Nyawa Makhluk hidup Ya cuman Tuhan Jadi kita cuman bisa Melakukan yang terbaik Oke Saya juga masih belajar Mudah-mudahan teman-teman Ini jadi informasi yang penting Dan teman-teman Terutama yang punya kucing ya Nah jadi bisa lihat Mungkin Prepare Apa aja yang harus kita siapkan Apa aja yang harus kita lakukan Dalam merawat kucing Yang akan sedang melahirkan Kita pantau besok ya Apakah si Moka ini Indukan yang rajin Yang mau ngurus anak Atau yang pinter lah ya Bukan mau ngurus anak Tapi pinter ngurus anak Karena kalau dia gak pinter Tetap kita harus bantu Oke guys Yuk Kita lanjut Esok hari Selamat pagi teman-teman Jadi pagi ini Setelah hasil evaluasi ya Semalaman tuh Istirahat sampai subuh ya Kita hanya tidur sebentar juga nih Ternyata si Moka ini Belum rajin Untuk grooming anaknya ya Untuk cebokin anaknya terutama ya Nah jadi kita harus bantu Untuk bersihin anaknya ya Dan kita memancing dia Untuk pipis dan pup juga Karena Kalau induknya gak mau grooming Si anaknya jadi Gak terangsang untuk pipis dan pup Nah itu bisa membahayakan Si anaknya itu sendiri Jadi nanti perutnya bisa kembung Nah kalau udah kembung Bahaya Lama-lama kalau kita biarkan Juga bisa menimbulkan Kematian ya Walaupun sebelumnya mungkin dia Ada sakit dulu ya Nah jadi kita harus rajin nih Sehari minimal itu 2 kali Lebih bagus lagi 3 kali nih Sampai si Moka nya Dia bisa atau pandai Grooming anak-anaknya Ya begitulah Karena memang setiap indukan kucing Terutama kucing-kucing British Shorthair Yang saya alami ya Itu gak semuanya Pandai merawat anak-anaknya nih Nah Kalau ternyata sampai besar Atau sampai beberapa lama lah gitu ya Si Moka nya ini gak pintar-pintar Ya mau gak mau kita harus selalu Melakukan ini Dan kemudian di belakang itu Saya udah siapkan susu juga Susu formula Eh ternyata Eh ternyata Ya baru dak Males Nyusunya Jadi nyusunya kurang gesit Nah Kalau gitu Kita takut Mereka Asupan gizi dan nutrisinya Enggak Bener Tuh Lihat bersih ya Jadi kita menggunakan tisu ya Kita Lanjut ke anakan yang berikut Sama aja sih ya Kayak tadi Jadi kita lap pakai tisu ya Kalau masih ada kotoran yang menempel Kita kasih larutan NACL Jadi kadang ada kerak ya Di Bekas pup dan bekas pipisnya Jadi kalau mengerak Kita kasih tisu nya larutan NACL Baru kita usap-usap Atau kita lap ya Nah Kayak yang seperti Si bayi lilak ini ya Itu udah mengerak tuh Ini treatmentnya agak beda Karena kalau kita main lap langsung Perih Nanti kita dia bisa kesakitan Dan bulunya kecabut Jadi kita langsung ke Kitan yang berikutnya dulu ya Yang tadi Biar kita Urus belakangan Kita pastikan bersih ya Nah ini kita kasih tisu nya Larutan NACL Bisa pakai tisu Bisa pakai kapas Boleh keduanya ya Yang penting Pastikan basah Supaya Lembek ya Kotoran yang mengerak Nah seperti ini ya Jadi teman-teman bisa dilakukan Di rumah Ketika Menghadapi kitan Yang induknya tidak mau Grooming anaknya Nah biasanya itu Induknya itu mau cebokin lah Istilahnya gitu Pasti dia jilat-jilat kemaluan Dan pantatnya anaknya Itu yang normal Nah kalau induknya Nggak bisa seperti itu Ya terpaksa Kita harus yang lakukan Oke bersih ya Tuh Tuh Pinter kamu Nah ini keluar pup juga tuh Hitam-hitam ya Jadi pupnya Mesti ada yang hitam Ada yang kuning Ya kita bersihin semua ya Oke Lanjut kita kasih susu mereka ya Jadi berhubung mereka nih Anak-anaknya males nyusu Jadi kita harus bantu Susu formula ya Walaupun si Gucci susunya banyak sebetulnya Ini saya pakai susu formula ya Merak pabrikan Jadi teman-teman Boleh juga Kasih susu Apa aja sih ya Yang penting tanpa laktosa Jadi boleh pakai susu kambing Susu sapi Tapi biasanya kalau saya pakai susu kambing atau sapi Saya matengin dulu ya Atau yang udah dipasterisasi Karena takutnya kalau susu mentah itu mengandung bakteri dan biasanya bikin mencret Si kitten-kittennya Ya nanti karunya ya Ya jadi mules-mules Nah Kalau beberapa kasus sih Pernah juga Mentah-mentah dikasih Tapi kuat Ya itulah yang soal ya Jadi silahkan Yang penting tanpa laktosa Oke teman-teman Jadi mungkin video kali ini Cukup sampai disini saja Aduh Mulut sudah belibat-belibat nih Ya kurang tidur Tapi disyukuri aja ya Karena ini sudah jadi resiko kita sebagai breeder Pengalaman yang kita alami ini Dari kemarin nih Sudah kita alami dari mulai tahun 2015 Saya kurang lebih Nah Ini Akan semua hadapi Akan semua orang hadapi Ketika Seseorang itu Menjadi seorang breeder Yang memang fokus Merawat kucing-kucingnya di rumah Nah bagi teman-teman Para cat lover Yang punya kucing di rumah Mudah-mudahan ini jadi manfaat ya Dan bisa berguna Bagi semua orang Nusa bangsa Rakyat Indonesia Pokoknya masak KB-KB jelemah ya Nah ini ada susu Sisa dari anak-anak Yang gak habis Kita jangan buang ya Kita kasihkan ke si muka Karena kalau kita simpen di kulkas pun Biasanya kualitasnya menurun Jadi kita gak boleh kasih lagi Ke bayi kucingnya Kalau saya sih Biasa begitu ya Oke guys Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.